Setiap dari kalian memiliki kemampuan untuk mengubah hati, mengubah hidup, dan membuat kemampuan negara kalian. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dimakzulkan oleh DPR. Kenapa Presiden Amerika, Donald Trump, yang begitu namanya diakui dunia bahwa beliau adalah Presiden kuat, ternyata hari ini di-voting oleh DPR, dan posisinya sekarang sudah dimakzulkan. Ada dua alasan teman-teman kenapa Presiden Amerika itu dimakzulkan. Nah akan kita bahas yang berikutnya, namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe. Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sah, akhirnya Donald Trump resmi dimakzulkan DPR Amerika Serikat setelah voting dilakukan. DPR Amerika Serikat resmi memakzulkan Presiden Donald Trump dalam voting yang diadakan pada hari Rabu 18 Desember 2019 malam, waktu setempat atau pada hari Kamis 19 Desember 2019 pukul 08.00 WIB yang dilangsir dari CNBC Indonesia. Mayoritas DPR menyetujui Trump lengser setelah pemungutan suara dilangsungkan terhadap dua pasal yang dinilai telah dilanggar. Dalam voting itu sebanyak 230 anggota parlemen setuju, dan 197 lainnya menolak. Presiden berambut pirang itu kini resmi menjadi Presiden ketiga Amerika yang dimaksulkan oleh DPR setelah Andre Johnson pada tahun 1868 dan Bill Clinton pada tahun 1998. Tidak ada satupun fraksi dari Partai Republik pun yang memberi dukungan. Senat diperkirakan bakal melangsungkan sidang peradilan atas hasil keputusan DPR hari ini pada awal Januari mendatang. DPR Amerika menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap Presiden 73 tahun itu. Pasal pertama, penyalahgunaan kekuasaan mendapat dukungan 230 dengan 197 politisi House of Representatives. Adapun jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR Amerika Serikat, guna membawa proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216. Sementara pasal yang kedua yang dilanggar oleh Donald Trump yaitu menghalangi penyelidikan Kongres menerima dukungan 229 dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR Amerika, Nancy Pelosi. Setelah melewati proses perdebatan panjang, DPR Amerika Serikat akhirnya menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap Presiden Amerika Donald Trump pada hari Rabu 18 Desember 2019 malam waktu setempat. Donald Trump dituduh telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan Kongres. Setelah dimakzulkan, Trump akan menghadapi sidang Senat untuk menentukan proses selanjutnya. Rencananya sidang Senat Amerika akan digelar pada Januari 2020. Dengan pemakzulan ini, Trump menjadi Presiden ketiga Amerika Serikat yang dimakzulkan oleh DPR Amerika. Dua yang lainnya adalah Andre Johnson dan Bill Clinton. Pada tahun 1974, Presiden Amerika Richard Nixon juga menghadapi proses pemakzulan. Akan tetapi, ia mengunturkan diri sebelum keputusan pemakzulan dijatuhkan. Berikutnya, teman-teman, cerita pemakzulan Presiden Amerika Andre Johnson dan Bill Clinton oleh DPR Amerika Serikat. Pertama, Andre Johnson. Johnson merupakan Presiden pertama Amerika yang pernah menghadapi proses pemakzulan. Hal itu berawal dari keputusannya untuk memecat sekretaris perang Edwin Stanton pada tahun 1867. Keputusan Johnson itu melanggar Tenure of Office SCT karena memecat pejabat tanpa mendapatkan izin Senat. Awalnya, Johnson menangguhkan jabatan Stanton dan menggantikannya. Akan tetapi, ketika Kongres turun tangan dan mengembalikan Stanton, Johnson memecatnya pada 21 Februari 1868. Tiga hari kemudian, pada 24 Februari 1868, DPR Amerika memenjarakan Johnson dan mendapatkan dukungan sebanyak 126 suara. Menurut DPR Amerika, Johnson telah melanggar hukum dan mempermalukan Kongres Amerika. Dari Maret hingga Mei 1868, Senat mengadili kasus Johnson dan akhirnya memilih untuk membebaskannya. Kemudian yang kedua, Presiden Bill Clinton. Clinton menjadi Presiden kedua yang juga menghadapi proses pemakzulan. Presiden ke-42 Amerika Serikat tersebut menghadapi serangkaian tuduhan terhadap dirinya, termasuk diantaranya skandal keuangan, why the water, pelecehan seksual dan berselingkuhan. Atas tuduhan itu, Clinton berargumen bahwa ia memiliki kekebalan dari kasus-kasus perdata. Akan tetapi, Mahkamah Agung menolak argumennya pada tahun 1997. Pada Juli 1998, Clinton bersaksi atas tuduhan bahwa ia melakukan sumpah palsu karena berbohong tentang perselingkuhannya dengan Lewinsky. Ia pun akhirnya mengakui telah berselingkuh dengan Lewinsky pada Agustus 1998. Pada Oktober 1998, DPR Amerika Serikat memilih proses pemakzulan untuk melawan Clinton. Dalam sebuah laporan yang dirilis pada September 1998 oleh penasihat independen, Kenneth Starr, ada 11 alasan yang memuatkan pemakzulan itu. Pada 11 Desember 1998, DPR Amerika menyetujui tiga pasal pemakzulan yang berisikan tuduhan kebohongan Clinton kepada Dewan Hakim. Melakukan sumpah palsu dengan menyangkal perselingkuhannya dengan Lewinsky dan menghalangi keadilan. Pada hari berikutnya, pasal keempat disetujui oleh DPR yaitu tuduhan atas penyalahgunaan kekuasaan kepada Clinton. Pada 19 Desember 1998, DPR mendakwa Clinton karena dua pasal yaitu sumpah palsu dan menghalangi keadilan. Meski dimaksudkan, Clinton akhirnya lolos setelah melalui sidang di Senat pada 12 Februari 1999. Itulah teman-teman pelajaran penting dari Amerika Serikat terkait Donald Trump yang dimaksudkan oleh DPR karena dua alasan. Alasan ini cukup untuk memundurkan jabatan Presiden Amerika yang saat ini dipegang Donald Trump. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi pejabat Indonesia. Artinya kalau sudah menjadi pejabat, jangan menyalahgunakan kekuasaan. Karena jabatan itu sebenarnya amanah untuk digunakan menolong rakyat, untuk mengayomi rakyat. Karena dengan jalan itu maka kekuasaan itu akan lebih aman. Dan amanah bisa dilaksanakan sesuai dengan sumpah ketika pada waktu dilantik menjadi seorang pejabat negara. Itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan. Kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya. Dan terakhir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!